Saya akan berjumpa dengan siapapun untuk ikhya, ada tiga maaf untuk mempertahankan kesehatan ini. Pertama kesehatan tentang kakak, bukan mereka sebarang ke dunia. Nabi Muhammad yang kedua tentang kemuliaan ilmu, banteng kemuliaan darah. Kepada Kiai Haji Imaduddin Uthman dari Banten, saya menantang beliau diskusi terbuka, diskusi ilmiah, membahas mengenai nasab Bani Alawi atau Ba'alawi yang beliau klaim bahwa nasab para Bani Alawi sudah putus kepada Rasulullah SAW. Kiai Haji Imaduddin Uthman menulis kitab yang bernama Al-Mawahibul Ladunniyah Fibayanin Kitai Nasabi Bani Alawi Auba'alawi Bin Ubaidillah. Di dalam kitab itu, beliau mengklaim bahwa nasab Bani Alawi terputus kepada Rasulullah SAW sehingga tidak bisa dikatakan sebagai zurriyah Rasulullah lagi. Saya menantang diskusi terbuka, diskusi ilmiah, diskusi ilmiah yang disaksikan oleh para habaib atau para ulama atau masyarakat yang mendukung kepada statement beliau. Dan itu dikatakan tulisan ilmiah katanya. Padahal setelah saya baca dari halaman pertama sampai halaman terakhir, tidak ada yang disebut dengan ilmiah. Sama sekali tidak ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'ad. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah bagi siapapun yang memiliki wasilah untuk sampai kepada Kiai Haji Imaduddin Uthman dari Banten, saya menantang beliau diskusi terbuka, diskusi ilmiah membahas mengenai nasab Bani Alawi atau Ba'alawi yang beliau klaim bahwa nasab para Bani Alawi sudah putus kepada Rasulullah s.a.w. Kiai Haji Imaduddin Uthman menulis kitab yang bernama Di dalam kitab itu beliau mengklaim bahwa nasab Bani Alawi terputus kepada Rasulullah s.a.w. sehingga tidak bisa dikatakan sebagai zurriyah Rasulullah lagi. Saya menantang diskusi terbuka, diskusi ilmiah yang disaksikan oleh para habaib atau para ulama atau masyarakat yang mendukung kepada statement beliau dan itu dikatakan tulisan ilmiah katanya padahal setelah saya baca dari halaman pertama sampai halaman terakhir tidak ada yang disebut dengan ilmiah sama sekali tidak ilmiah kita buktikan siapa yang lebih paham mengenai ilmu al-ansab ilmu mengenai nasab saya menantang diskusi terbuka ya bukan gontok-gontokan, bukan ini diskusi kita buktikan klaim itu benar apa tidak karena beliau menggunakan kitab yang bernama Tahribul Ansab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ubaidili beliau juga menyematkan kitab yang bernama As-Syajaratul Mubarakah yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Hussein Al-Razi dan atau kitab yang beliau tulis dijadikan dalil oleh beliau yang bernama Al-Fajri yang ditulis oleh Al-Imam Al-Umri dan kitab-kitab yang lain kita buktikan apakah klaim itu benar lalu beliau juga mengatakan dan siap diskusi terbuka mengenai wajibnya menghormati para habaib atau cucu-cucu Rasulullah SAW kata ke Haji Imaduddin Uthman tidak ada dalil ya tidak ada dalil satu pun mengenai wajib menghormati para habaib kita buktikan klaim anda kalau ada teman-teman yang bisa menyampaikan wasilah video ini kepada beliau saya memiliki channel Naja Media dan akun Youtube akun TikTok Naja Media menantang diskusi terbuka kita menggunakan sumber primer benar-benar menggunakan ilmu ilmu yang berkaitan dengan nasab saya tunggu Kihai Haji Imaduddin Uthman sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh